Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Masak Makan Jalan hari ini saya masih ada kota Bogor ya kalau kesana cara BNR kalau ke depan sana cara Ciapus Empang ya Nah hari ini saya mau mencoba salah satu kuliner mie ayam yang legendaris di kota Bogor nah banyak sih sebenarnya mie ayam-miem legendaris di kota Bogor ini tapi hari ini saya mau nyoba mie ayam bakso Haji Ngatimin Sido Mampir ini dia lokasinya nah pintu masukin dari sebelah sana ya teman-teman tapi sebelum itu silahkan subscribe like dan komen ini dia teman-teman saya udah sampai tempatnya mie ayam Sido Mampir yang ada di daerah Bondongan sebenarnya ada dua lokasi satu di sini satu lagi di tajur nah ya langsung aja kita masuk ya jadi disini masuk kita akan cuci tangan dulu disini nah kita cuci tangan dan masuk ya wah jadi aman ya merupakan protokol kesehatan wah seru banget nih saya mau makan sebelah sini aja ini dia teman-teman wah apinya ya mantep banget tuh Oh lagi dibuat semuanya ini minyak bikin sendiri apa ya nah teman-teman mie ayam Sido Mampir ini termasuk mie yang legendaris didirikan pada tahun 1974 oleh Haji Ngatimin Mie ini sudah mampu bertahan 46 tahun sampai dengan sekarang dan memiliki dua cabang yaitu di Bondongan dan di tajur Selain rasanya yang enak keutamaan dari Mie Sido Mampir Haji Ngatimin ini adalah seluruh mie dan basonya dibuat sendiri dan bebas bahan kimia jadi lebih aman ya teman-teman apalagi disini juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dan menerapkan standar protokol kesehatan selama COVID-19 mie ayam Sido Mampir buka pada pukul 11 siang sampai dengan pukul 10 malam agar teman-teman leluasa parkir sebaiknya datang lebih awal ya ya teman-teman nih menunya udah datang saya pesen mie ayam bakso ya ternyata porsinya banyak banget ini ya dan ini ayamnya nih diatasnya juga cukup banyak sekali ya nah saya mau coba dulu nih bingung nih coba kuah bahasanya dulu ya Bismillahirrohmanirrohim wah kuahnya gurih ringan tapi gurih enak banget nah ini utamanya mie nya jadi mie ayam Sido Mampir nih teman-teman udah lama ya di Bogor udah lama banget jadi sejak 1974 di dirikan oleh Pak Haji Ngatimin ya nanti teman-teman kalau ke Bogor bisa coba kesini dia ada dua lokasinya ini yang besar disini satu lagi ada di Tajuk tapi gak terlalu sebesar ini ya dan menunya juga banyak macem-macem tadi ya disini ada mie ayam terus ada bakso nya juga ada soto daging, soto ayam, tongseng pangsit goreng dan segala pelengkapnya ya kerupuk dan lain-lainnya nah ini eh pesen punya lah ini 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 porsi yang satu nih teman-teman porsi satu ya ini cukup pelimpah banget tuh porsi satu kalau temen-temen lapor nih cukup menyangkan sekali nah bisa juga bisa juga pesen setengah bisa juga bisa juga pesen setengah wah ini banyak banget sampai full mangkoknya ya waduh mantep banget langsung aja kita cobain ya bismillahirrahmanirrahim dia tipe mie nya tuh yang tipis gitu ya gak yang gulet tapi yang hampir mirip seperti ramen dan ini mie nya bikin sendiri tanpa pengawet tanpa bahan-bahan kimia wah ini mantep banget nih bismillahirrahim wah ini enak jadi dia tipikal mie nya agak sedikit mirip seperti mie bangka tapi juga ada rasa manis yang arah ke mie wono giri jadi ini bercampuran lepas nih ketemunya wah ya kasih ini ada es teh manis dan es mirip juga saya pesen ya wah ya jadi tipikal mie yang dari agak-agak mie bangka dikit tapi juga ketemu sama ada mie wono giri dikit nah ini ketemu di tengah kalau temen-temen suka mie mie bangka atau mie jawa pasti suka juga ini karena ketemunya di tengah nih enak banget ekstrup mie nya juga kenyal ya walaupun dia tanpa bantunya tapi tetap kenyal dan enak wah banyak banget Bismillahirrahmanirrahim wah saya coba baso nya ya baso nya juga bikin sendiri dan ini kelihatan ya kalau banyak dagingnya daripada tepung ini karena warnanya benar-benar warna daging gila saya mau coba kasih sambal ya nah ini sambal nya disediakan juga sambal sambal tumbuk seperti ini wah aroma cabai nya segar banget nih wah ini sambal nya memang baru ya tiap hari baru baunya masih cakut banget aromanya cakut banget coba kasih sambal wah aduk ya ini bener-bener banyak ya jadi temen-temen bisa juga pesan setengah kalau memang gak bisa makan banyak kalau memang gak bisa makan banyak itu yang saya kayaknya sih bisa enak enak karena ayamnya itu dia dicincang halus begitu ya terus dimasak pakai bumbu kecap kok enak banget terus gila wah ditambah sambal jadi semakin seder rasanya wah mantep saya makan dulu ya apa ya prinsipnya Pak Haji Ngatimin itu dia bikin mie yang sehat dan juga yang bagus enak jadi mie ini halal dan sehat dan bebas dari bahan kimia teman-teman makanya dia bisa bertahan sampai sekarang dari tahun 1974 sampai 2020 siapa tahun tuh ya kan dan satu lagi bahasanya tuh ada dua tipe tadi yang saya makan yang kecil gitu ya halus teksturnya dan ini bahas urat ini teksturnya kasar ada urat-uratnya wah ini bener-bener urat cintaan ya enak banget ini saya coba ya enak banget ini kenyal-kenyal gitu ya nah ini tuh ada uratnya tuh jalan wah mantep banget ya itu semuanya masih ada teksur urat ketika kita duduk enak kenyal-kenyal gitu ya ini yang saya suka ini mie nya udah cukup enak sekali berbumbu sekali ya berbumbu sekali ya berbumbu sekali ya enak sekali dan kita akan disunggulkan dengan kuah yang ini kuah bening gurih jadi segar gitu sininya kuat sininya segar khas banget khas banget khas banget ya temen-temen udah mau habis ya wah wah benyang banget ini langsung aja terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton